Chef Juna marah-marah di jalan tol. Simak selengkapnya di Newslas Shobis, edisi 12 Februari 2024 bersama Buahernova Anggi. Chef Juna terlibat adu mulut dengan pengemudi truk. Aksi marah-marah juri Master Chef Indonesia ini dengan sopir truk terekam di media sosial hingga jadi sorotan netizen. Seperti dilihat liputanam.com dari sejumlah media sosial, Chef bernama asli Juna Rory Mpande ini terlihat kesal dengan pengemudi truk saat hendak keluar pintu tol Pondok Ranji, Tanggerang Selatan. Chef Juna adu mulut dan tak terima kendaraannya hampir bergesekan dengan truk yang dikemudikan sopir yang dimarahinya. Chef Juna mengatakan, lo mau nyerempet gue tadi, kata Chef Juna dengan nada kesal kepada si sopir truk. Dari sini diketahui Chef Juna emosi karena pengemudi truk nyaris menyerempet kendaraannya. Keluarga Ayu Ting Ting akhirnya buka suara soal momen lamaran Ayu Ting Ting dengan anggota TNI bernama Muhammad Fardana. Ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum memamerkan sejumlah potret momen lamaran Ayu Ting Ting di media sosial. Menyertai foto ini, ia mengucap syukur kepada Sang Halik. Akhirnya cita-cita Ayu Ting Ting merasakan momen sakral lamaran dengan pria yang dipintai terwujud. Umi Kalsum menyebut, putrinya berhak bahagia. Cuma bisa bersyukur, Alhamdulillah ya Allah atas semoganya yang kamu berikan buat kami. Sengeluarga saat kebahagiaan datang buat kamu nak, kamu berhak bahagia anak ibu. Tulis Umi Kalsum di unggahan akun Instagramnya. Tuitan di akun Instagram terverifikasi ini menyertai video berisi kolase foto lamaran yang digelar pada 4 Februari 2024. Berita ketiga datang dari Ola Ramlan yang menyampaikan kabar terbaru seputar kondisi kesehatannya Paskalimbung dari kampanye akbar di Jakarta International Stadium pada 10 Februari 2024. Setelah insiden pingsan tersebut, Ola memberikan penjelasan dan perkembangan terbaru terkait kondisinya terkini. Pada pewarta, Ola memberikan keterangan bahwa kesehatannya sudah mulai membaik dibandingkan dengan kondisi saat insiden pingsan terjadi. Namun dia menegaskan bahwa untuk pulis penuhnya, Ola membutuhkan waktu untuk beristirahat total. Kepada pewarta, Ola mengatakan sudah belingan, tapi harus istirahat lagi malam ini dan besok, kata Ola. Sekian News Flash Shobis edisi hari ini. Gue Herno Anggi, sampai ketemu lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.